Halo Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Seven Dream City. Pada kesempatan kali ini sedang diselenggarakan ke jurnal RC Adventure seri yang ketiga. Banyak sekali keseruannya Pemirsa dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bertempat di Seven Dream City, kecamatan Patrang Jember, ke jurnal seri 3 RC Adventure digelar. Dalam ajang ke jurnal seri 3 ini diikuti kurang lebih 30 peserta dari berbagai kota. Terdapat beberapa kelas yang diperlombakan kali ini, diantaranya kelas skala 1 banding 9, hard body dan kelas FFA. Dalam perlombaan adventure kali ini, para peserta harus dapat mengendalikan mobil remote controlnya untuk melewati sirkuit dengan berbagai rintangan mulai dari jalan menanjak, jalan berliku, serta jalan yang terjal. Dalam perlombaan ini pun terdapat beberapa penilaian untuk menjadi juara, diantaranya catatan waktu serta poin-poin melewati rintangan tersebut. Dalam tahun ini ke jurnal RC Adventure digelar di berbagai titik. Yang pertama digelar di Bandung, kedua di Balikpapan, ketiga di Kabupaten Jember, keempat Bali, dan kelima di Tanggerang. Di Jember sendiri diselenggarakan selama dua hari, mulai tanggal 27 Juli hingga 28 Juli 2019. RC Adventure seri ketiga ke jurnal sebetulan diadakan di Jember. Sebelumnya seri kedua ada di Balikpapan, terus yang seri sebelumnya lagi, yang seri pertama itu ada di Bandung. Kebetulan di kejurnal seri ketiga ini, lokasinya ada di Seven Dream City, yaitu di Baratan. Terus kegiatan ini disupport penuh oleh SDF, Seven Dream Farm. Jenis trek yang dilombakan ada tiga jenis. Terus yang pertama kelas 1-9 skill, yang kedua FFA, terus kemudian kelas hard body. Ikut peserta, yang ikut dalam kejuaraan ini kira-kira ada 30 peserta. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Kalimantan juga ada, terus dari Bali juga ada, Telung Agung ada, Jogja ada, dan teman rumah sendiri. Harapannya di kota Jember ini lebih banyak pencinta komunitas penghobi yang bisa menjadi wadah di Jember ini, karena di sirkuit Seven Dream City ini akan menjadi sirkuit permanen. Jadi siapa saja boleh ikut, siapa saja boleh gabung. Sementara itu pihak Indonesia Offroad Federation Pengdajatim dan para peserta sangat mengapresiasi kesiapan Seven Dream Farm dalam mempersiapkan sirkuit serta tempat bagi pemain. Untuk persiapan dari panitia teman-teman Jember, boleh dibilang sangat siap dengan ini semua, karena sudah dipersiapkan dari beberapa bulan yang lalu. Dari teman-teman Jember sama, jadi mereka sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk di hari ini sebenarnya, karena kejurnas. Ini untuk indikator penilaiannya sendiri dalam acara ini apa saja? Dalam artian untuk indikator dalam hari ini, itu yang pasti kita adalah kecepatan-ketepatan dan minimal dari penalti. Kalau untuk hari ini, hari pertama ini adalah Extreme 1.9. Jadi Scale 1.9 Extreme untuk hari ini, untuk hari yang kedua adalah Scale Hard Body dengan cara bermain yang berbeda. Tempat track kita untuk bermain juga lumayan luas dan tracknya cukup bagus. Kami puas di sini. Sebenarnya dari kami ini hobi itu bawaan hati. Jadi kita bermain dari hati, bukan paksaan atau apa. Kemudian kita dari berbagai daerah ini ngumpul, akhirnya jadi satu komunitas pecinta arsi. Kepuasan hati, kepuasan batin. Kami berbagai macam juga, itu nggak, maksudnya 1-10. Jadi skalanya 1-10. Batu banding 10, kemudian juga ada berbagai jenis-jenis mobil. Jadi ada yang hard body, kemudian ada yang 1.9, body light sun. Kemudian jenis-jenis mobilnya ada yang hard top. Ya, itu kelas ya. Ada hard top, kemudian ada Jimmy Katana, seperti itu. Kemudian juga ada JK, Rubicon, dan segala macam. Kalau itu nggak terhitung, karena setiap event yang akan kita datangkan, itu kita bermain, itu pasti kita beli spare part, ganti spare part, seperti itu. Jadi kalau untuk itu ya nggak terhitung sudah. Untuk teman-teman yang paling ditemukan di Jember, khususnya di Jember, ya kami salut, ya salut, terima kasih banyak. Jember mantap lah. Pokoknya kami puas, kita bermain hati senang, riang, tertawa, haihi. Ya, saya berharap dengan adanya kegiatan ini, yang pertama ini tali istiratu rahmi kita tetap terjaga. Kita masih bisa bersaudara, bermain bersama. Ya, kepuasan nomor satu. Peace, love, unity, respect lah. Pemirsa demikian tadi keseruan ke jurnal seri ketiga yang dilakukan di Kabupaten Jember kali ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menggiring seluruh pemuda Indonesia untuk tetap melakukan kegiatan yang positif ke depannya. Dari Jember, Desi Syedno, Rosit Romansyah, melaporkan.